Intro Amen Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Silahkan duduk Army of God Saya menyapa buat teman-teman Yang dalam Awal tahun ini pulang Ke kampung halaman Ya karena kampus juga belum mulai Tapi bulan Februari ini Saya tahu Udah banyak yang kembali Bergabung kembali bersama dengan kita Boleh saya lihat tangannya diangkat Bagi yang barusan kembali ke Surabaya Alright Tuh-tuh ada teman kita yang di tengah-tengah juga Disana, disana Alright kita sama-sama sekali katakan welcome home It's good to have you back Selama Januari sampai Februari Bagi teman-teman yang gak ada di Surabaya Pasti kalian juga mengikuti ibadah kita lewat live streaming Dan juga Ada encounter worship night Dimana setiap dari kita memberikan persembahan pujian Dan juga nyanyian terbaik Di malam itu Di hari Rabu Kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan Saya juga pengen tahu Yang datang ke worship night Boleh lambai-lambai ikan tangannya Alright It's good to know It's good to know Dan Berlalulah sampai kepada Bulan Februari Minggu depan sudah Akhir daripada Februari Hari ini Kak Meg ingin memateraikan Memateraikan Apa yang sudah kita sama-sama dapat Di bulan Januari dan Februari Yaitu hidup yang kuat Di dalam doa dan penyembahan Bagaimana kita berjalan ekstramal Di dalam puasa juga Kita sudah menyelesaikan 21 hari puasa Saya percaya Jemaat di sini Yang bertekun Yang bayar harga di dalam puasa Juga sudah menerima terobosan Amen Merasakan Sebuah perjumpaan Yang pastinya kalian gak akan lupakan Walaupun nanti tahun depannya Kita ada puasa lagi Puasanya berbeda Tapi Pasti sangat memorable Buat kalian yang ambil puasa Pasti kalian ingat momen-momen Tahan lapar Berjuang Dan akhirnya waktu selesai Malah ada yang Ngomong begini Aduh kau sudah selesai ya Aku enjoy banget Dan gak sedikit saya dengar Ada orang yang mau melanjutkan Sampai 40 hari Wow Ternyata Berlama-lama Untuk Untuk Bersekutu dengan Tuhan Itu adalah hal yang terbaik Lebih baik Diam di rumah Tuhan Daripada berkumpul dengan orang fasik Amen Lebih baik kita ada di pelataran Tuhan Seribu hari di pelataran Tuhan Karena Itu tidak bisa digantikan oleh Apapun Nah saya percaya Dengan kita Sudah diberkati Oleh firman-firman Yang mengajarkan kita Untuk tekun berdoa Untuk menyembah Sebagai lifestyle Kita perlu maintain Katakan sama-sama maintain Bukan cuma untuk Satu tahun 2019 Tapi Kita harus maintain Selama perjalanan hidup kita Sampai Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Bahkan 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 Kalau Tuhan Yesus Belum datang Sampai akhir hidup kita Setiap dari kita Ada times up Setiap dari kita Tidak peduli berapa usia kita Anak kecil pun Tidak tahu kapan Setiap dari kita itu Punya times up Kapan kita dipanggil Tuhan Kita tidak pernah tahu Kapan Tuhan Yesus datang Kita juga tidak pernah tahu Yesus juga tidak tahu Hanya Bapak saja yang tahu Kapan Kedatangan Yesus yang kedua kali Kita harus berjaga-jaga Kita harus terus Mendapati diri kita Sebagai hamba yang baik Hamba yang setia Kita perlu kelola Kepercayaan Kita perlu mengatur Dengan baik kehidupan kita Kita perlu menjadi Pelayan yang baik Kita perlu menjadi Good steward Hari ini judulnya adalah The good steward Boleh ditampilkan Bagaimana kita menjadi Pelayan Pengelola Penjaga Yang baik Didapati waktu Yesus Datang kembali Kedua kalinya Atau Waktu kita times up Yang tidak diketahui Kapan waktunya Apakah kita didapati Terkejut Tidak siap Atau kita didapati Bersuka cita Seperti menyambut Seorang Tuhan Yang pulang Daripada perjamuan Kawin Kita menanti Nantikan Dan kita terus Berjaga-jaga Are you a good steward Or are you a bad steward Apakah kamu akan Menanti-nantikan Dan didapati Baik dan setia Atau kamu didapati Tidak ready Tidak siap Terkejut Dan kaget Saya berdoa Agar army of God Yang sudah mendengarkan Firman Tuhan Dari waktu Ke waktu Dosis yang sudah Diberikan Kebenaran yang sudah Disampaikan Itu akan memagari Hidup kalian Katakan amin Itu akan membuat Kalian berjaga-jaga Dengan waspada Saudara-saudari Saya percaya Dan saya Bukan saja Mengatakan ini Karena Saya ingin Kalian punya desire Bukan Tapi punya perasaan Yang kuat Kita semua Akan sama-sama Take off Dari landasan Fondasi yang kuat Saya punya feeling Yang kuat Saya akan melihat Setiap army of God Yang menjadikan doa Penyembahan Sebagai lifestyle Yang menjadikan Sebagai fondasi Yang kuat Saya percaya Kemana pun engkau pergi Dan setiap musim hidupmu Akan ada pemakaian Tuhan Yang luar biasa Dalam hidupmu Yang percaya Ada tepuk tangan Untuk Tuhan Pemakaian Hari-hari ini Saya berdoa Dan saya punya Sebuah kerinduan Dari musim ke musim Saya mengangkat doa Yang berbeda Di hadapan Tuhan Dan sewaktu saya Angkat doa Gak bisa dipisahkan Dari keadaan jemaat Kehidupan saya Secara pribadi Dan sewaktu saya Mengangkat doa saya Di hadapan Tuhan Di kamar doa saya Di ruang doa saya Itu erat sekali Hubungannya Dengan keadaan jemaat Anda-andalah Yang membuat doa Itu terangkat Saudara-saudari Pertumbuhanmu Dan kedewasaanmu Itulah Yang membuat doa saya Terangkat di hadapan Tuhan Dan apa yang saya Angkat Hari-hari ini Keluar daripada Mulut saya Di season ini Saya bagikan Dan sewaktu saya Katakan itu Seperti ada Sebuah api It's a ball of fire That rolling in my life Dan sewaktu saya Katakan itu Tuhan membukakan Bahwa itulah keadaan jemaat Bahwa sebentar lagi Di dalam tahun ini Akan dilihat Ada mahasiswa-mahasiswa Ada pekerja-pekerja Ada profesional-profesional Yang mulai merintis Yang mencari pekerjaan Yang keluar kota Yang pindah ke kotanya sendiri Kalian akan mengalami Pemakaian Tuhan Yang luar biasa Sekali lagi berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Ada pemakaian Tuhan Yang dahsyat dalam hidupmu Berjaga-jagalah Ada pemakaian Tuhan Yang tidak pernah Engkau sangka Yang bukan Kemampuanmu bahkan Yang kamu Akan merasa Aku gak sangka Kalau aku bisa melakukan ini Aku tidak sangka Tuhan akan bakai aku Untuk memenangkan Apa yang aku tidak pernah pikirkan Pemakaian Tuhan Akan terjadi dalam hidupmu Sewaktu Engkau Mengadopsi Visi The year of Holy Spirit Sewaktu sehari-harimu Secara Sengaja Engkau Dengung-dengungkan Di dalam hatimu Di dalam batinmu Bahwa pemakaian itu Tidak bisa Kalau bukan berjalan Dengan roh kudus Sehari-hari Sehari-hari Pastinya Visi Visi The year of Holy Spirit And harvest And harvest Dicetuskan Tiga-hari Tiga-hatus-enam puluh-lima Hari Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan kerjakan Karena Tuhan kita punya planning Di dalam hidup kita Untuk naik Dan tidak pernah turun Untuk engkau menjadi pemimpin Untuk engkau memberikan pinjaman Bukan menerima pinjaman Tuhan punya rencana Berkat-berkat Di dalam hidupmu Yang dia tidak tahan Dia ingin curahkan Tapi Engkau harus didapati Berpartner Dengan roh Tuhan Engkau harus didapati Waktu berkat itu Mau dicurahkan Waktu kemuliaan Tuhan mau dinyatakan Di dalam hidupmu Engkau harus didapati Punya aksesnya Jangan sampai didapati Di dalam hidupmu Punya sumbat Punya halangan Dan engkau tidak berjaga-jaga Berjalan bersama dengan roh kudus Bukan berbicara Hanya saat teduh Ayo kita masuk lebih dalam lagi yuk Berjalan dengan roh kudus Sehari-hari Bukan cuman Komitmen Di dalam CG Atau gereja Atau menjadi orang Kristen Yang komitmen pelayanan Tahu enggak Berjalan bersama dengan roh kudus There is There is an extra mile Yaitu Engkau menjadi Penjaga Hatirat Tuhan Di dalam hidupmu Penjaga Hatirat Tuhan Penjaga The presence of Almighty You host that presence Engkau menyalurkan Engkau mengelola Engkau pakai apron Engkau jadi waitress Engkau pegang baki itu Engkau datang ke orang-orang And you serve people Dan sungai itu mengalir Seperti yang saya katakan Di worship night Di encounter Saya katakan Orang yang sudah tenggelam Dalam hadirat Tuhan Di dalam penyembahan Di dalam doa Dia yang sudah makan firman Tuhan Dia yang sudah dipenuhi pikiran dan hati Dia gak mungkin Jadikan itu Cuman modal pribadinya Gak mungkin Ada sungai yang mengalir Bukan cuman semata kaki Selutut atau sepinggang Tapi Sungai itu dilihat Engkau ada ujungnya Waktu dia pergi kemana-mana Ada aliran yang mengalir Itu ngefek ke keluarganya Itu membawa dampak Kepada orang-orang yang engkau jumpai Baik sengaja Ataupun tidak sengaja Orang yang engkau jumpai setiap hari Atau orang yang cuman sambil lalu Dalam hidupmu Ada sungai yang mengalir Apakah anda saksikan tayangan kita sebelum ibadah itu? Suatu dikatakan The year of Holy Spirit Orang berjumpa dengan kamu dipulihkan Orang berjumpa dengan kamu jatuh cinta dengan Tuhan Orang berjumpa dengan kamu disembuka Orang berjumpa kamu itu menerima jawaban Orang berjumpa kamu hidupnya diubahkan Karena mereka lihat Tuhan ada di dalam hidupmu Will you be that kind of person Who host that spirit The spirit of God in you It's bigger than anything else combined in this world Roh Tuhan yang dipercayakan Dan diberikan Sewaktu Yesus diangkat ke surga Dia menjanjikan roh kudus itu diberikan Kepada setiap kita Roh kudus itu dijanjikan Dan diberikan kepada setiap orang percaya Dwell in us Berdiam di dalam kita Apakah engkau mengelolanya dengan baik? Atau ternyata Engkau menyesalinya dan engkau berkata Selama ini aku mendukakan roh kudus Selama ini aku gak menyadari Ada seorang pribadi Yang stand by di sisiku Waktu aku pulang Mandi ganti baju Aku sibuk dengan Dengan urusanku Me time Udah capek ya Pulang itu Sikat gigi cepat cuci Cuci muka ya Cleansing apa semuanya Terus kita ganti piyama Merasa I deserve my me time Aku langsung ambil handphone ku Aku nyalain tv Aku teruskan dramaku Kayak I've been so busy this day Saya udah sibuk banget sepanjang hari Aku gak punya waktu untuk diriku sendiri Aku ketemu banyak orang Aku capek Aku pengen Sendiri When you say Aku pengen sendiri And I want my me time You send a message to Holy Spirit And then you say Leave me alone Imagine Imagine The comforter The counselor The teacher Guru Yang memberikan engkau Nasihat Memberikan engkau Ketenangan Damai sejahtera Sukacita Yang selalu ada di sisimu Yang tidak pernah Sekali-kalipun meninggalkanmu Engkau mengusirnya Dengan mengatakan Leave me alone Engkau tidak menyadari Bahwa pribadi itulah Yang terus bersama denganmu Engkau tidak menyadari Pribadi itulah Yang ingin menghiburmu Tatkalah kamu ada masalah Kamu tidak menyadari Pribadi itulah Yang ingin memelukmu Sewaktu kamu putus asa Pribadi itulah Yang ingin membisikkan Pengharapan Yang ingin mengatakan Ada harapan Ada jawaban Ada mujizat Pribadi itu ingin Memberikan nafas Kehidupan Sewaktu engkau kering Sewaktu engkau Dihantam oleh badai hidup Sewaktu engkau Merasa putus asap Tiba di itulah Yang ingin memberimu Kekuatan Dan sewaktu Engkau Bersekutu dengan dia Penghiburan yang engkau dapat Lebih baik Daripada Daripada Siapapun Yang engkau pikir Bisa memberikan penghiburan Tapi Kita lupa Kita lupa About That individual Kita lupa Ada pribadi Satu ini Karena kenapa Kita mengkotak-kotakkan Kehidupan kita Kita pikir Urusan spiritual Itu hanya Dijumpai di gereja Kita pikir Urusan rohani Dan Membawa masalah Itu hanya kepada Leader Sama pendeta Ditumpangin tangan Kita kotak-kotakkan Kita pikir Waktu kita mau Minta kerjaan Itu adalah masalah Kemampuan kita Masalah Kita bawa diri Kita mengkotak-kotakkan Kita tidak pernah Mengelola Pribadi roh kudus Yang selalu Stand by di kita Kita kotakkan Kita belum terbiasa Berjalan Bersama-sama Kita belum terbiasa Untuk sadar Sesadar-sadarnya Kalau itu Available buat kita Kita masih belum sadar Kita masih asing Dengan hal itu Kita masih ingin Mengkategorikan Mengkategorikan Kalau ibadah Kalau CG Kalau pelayanan Kalau kerja Kalau bersama dengan Teman grup A Teman grup B Kalau dengan keluarga Kita kategorikan Hidup kita Dan kita kotak-kotakan Dan kita masuk Ke kotak ini Topengnya ini Kita masuk Ke kotak ini Topengnya ganti Kita masuk Ke kolam keluarga Topeng kita ganti lagi Kita ternyata Bukan A good steward Ternyata Kita tidak berjaga-jaga Dan kita tidak Waspada Dan kita tidak Bertanggung jawab Dengan roh Tuhan Yang begitu berharga Yang diberikan Di dalam hidup kita Kita tidak Mengelolanya Dengan baik Dan sewaktu Kita tidak Mengelolanya Dengan baik Tidak heran Tidak heran Kalau Anda Menemukan hidupmu Mutar-mutar Di padang gurun Berusaha Berusaha Tidak heran Saudara-saudari Burn out Tidak heran Kamu katakan Lelah Capek Tidak heran Kamu tidak Bisa berdoa Baca firman Tidak dapat Apa-apa Ngantuk Waktu mau berdoa Terbatas Lidahnya keluh Karena kenapa Engkau tidak sadar Ada penolong Tidak pakai Kekuatanmu sendiri Kalau lagi on fire Wow Saya bisa Peduli dengan orang lain Kalau ada lagi masalah Urusan sendiri aja Belum Boroboro Gue mikirin orang lain Sehingga hidupmu Ditentukan oleh Keadaanmu Bukan lagi Ditentukan oleh Kemampuan Tuhan Bukan lagi Ditentukan oleh Apa yang Tuhan Bisa lakukan Yang limitless Kalau hidupmu Ditentukan oleh Keadaan Ditentukan oleh Kekuatanmu Kemampuanmu Semuanya Terbatas Saudara-saudari Engkau usahkan Sampai Dengan susah payah Dengan jerih payah Engkau temukan Aduh capek Aduh lelah Aduh I need a break Tapi Kalau engkau Berjalan Dengan roh kudus Engkau kelola Dan engkau tanggung jawab Dan engkau menjadi pelayan Engkau menjadi Good steward Maka Kilometer Demi kilometer Kilometer Demi kilometer Engkau akan lihat You are one step Closer To God's promise Engkau akan lihat Progres di dalam hidupmu Walaupun itu sedikit Engkau tidak lagi Putar-putar Di padang gurun Engkau tidak lagi Mengeluh Soal Aduh makanannya Ini-ini terus Aku mau daging Tuhan Kok dikasih mana Terus Lebih enak Aku di Mesir Tuhan bawa saya Keluar dari Mesir Itu hanya untuk membinasakan kita Oh aku buat lembu emas di hidupku Sudahlah aku tidak berharap lagi sama Tuhan Aku sudah tunggu bertahun-tahun Jawaban doaku itu gak dijawab-jawab Udahlah aku beralih ajalah Aku gak mau mengandalkan Tuhan Aku andalkan kekuatanku sendiri Kalau Tuhan in control Enggak kelihatan Lebih baik saya in control Soalnya saya bisa tahu pasti Besok itu apa Terjadilah sebuah Pergeseran hati Terjadilah erosi hati Dikikis hatimu Karena kenapa? Di padang gurun yang kering itu Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri Do you want to be a good steward? Maukah engkau menjadi pelayan Penjaga hadirat Tuhan yang baik? Yang mau jadi good steward Boleh angkat tangannya All right Kita akan lihat sama-sama Di Lukas 12 Pemakaian Tuhan atas hidupmu Dimulai Daripada Dimulai Dengan bagaimana Engkau menjaga hadiratnya dalam hidupmu Pemakaian Tuhan dalam hidupmu Bukan tentang kamu bisa melakukan apa Pemakaian Tuhan dalam hidupmu Bukan tentang talentamu Kamu berbicara Pemakaian Tuhan dalam hidupmu Bukan tentang skillmu ada berapa Pemakaian Tuhan dalam hatimu Bukan Bukan bahkan ini Bukan seberapa on fire kamu No Tapi pemakaian Tuhan dalam hidupmu Harus ada fondasi yang benar Kamu pengen dipakai apa? Apakah kamu pengen dipakai Tuhan Untuk punya platform Menciptakan klip-klip Yang menginspirasi orang untuk hidup dalam kebenaran? Apakah engkau punya platform untuk jadi dokter Yang bukan hanya percaya kepada medis Tapi juga percaya kepada mujizat Yang memberikan sungai kehidupan kepada pasienmu? Apakah engkau mau dibakai Tuhan Untuk menjadi hamba Tuhan Yang membawa revival kepada bangsa-bangsa? Apa kerinduanmu? Engkau boleh sebut itu semua Tapi itu tidak akan Itu tidak akan terkenapi Dan kilometer ke sana Engkau akan nyampe-nyampe Engkau akan ada progres Dan engkau akan ada di padang gurun Kalau satu hal yang dipercayakan dalam hidupmu Sejak engkau percaya Sebelum engkau dipercayakan promosi dokter Sebelum engkau dipercayakan untuk menjadi hamba Tuhan yang berbicara kepada bangsa-bangsa Sebelum engkau diberikan platform Ada satu hal yang diberikan di dalam hidupmu Holy Spirit Bisakah engkau kelola dengan baik? Bagaimana engkau bisa dipercayakan Hal yang lebih besar Sementara begitu berharganya Holy Spirit Engkau tidak bisa kelola Begitu berharganya roh Tuhan yang diberikan dalam hidupmu Itu Engkau cuekin Engkau kotak-kotakkan Beranjak dari pengertian Bahwa pemakaian Tuhan Setelah ini Dan saya percaya Ada terobosan-terobosan pemakaian Tuhan di dalam hidup Army of God Di tempat ini Jadikan firman Tuhan ini fondasi Lukas 12 ayat 35 Lukas 12 ayat yang ke 35 Sampai kepada 48 Di sini ada tips-tips Di sini ada contoh-contoh Di sini diajarkan bagaimana caranya kita bisa menjaga hadirat Tuhan Diajarkan bagaimana kita jadi good steward of God's presence Diajarkan juga bagaimana kita bisa host God's presence Dan di sini juga dikasih ilustrasi Good steward itu seperti apa Di sini juga dikasih ilustrasi Bad steward itu seperti apa Di sini juga diberitahukan rewardnya seperti apa Di sini juga diberitahukan hukumannya seperti apa Ngomong sama kanan kirinya Get ready for the word of God Judulnya kewaspadaan di perikub ini Mengajarkan kita bagaimana jadi good steward Ayo kita mulai dengan dua ayat terlebih dahulu Baca dengan suara terbaik army of God youth Biarkan firman Tuhan ini memberikan Membangkitkan imanmu Sampai telingamu mendengar Ayat yang ke 35 Dalam hitungan ketiga ya Satu dua tiga Berhenti di sana Tuhannya pergi ke Pergi ke perkawinan Dan si hambanya ini jaga rumah Sebelum Tuhannya pulang Dia melakukan tiga hal Untuk berjaga-jaga Untuk tunggu Tuhannya pulang Dia menjadi hamba yang bisa dipercayakan Rumah ini dipercayakan kepada dia Dia melakukan tiga hal Kalian boleh garis bawah di Bible Atau kalian bisa highlight di gadgetnya Yang pertama highlight lah Pinggangmu tetap berikat Pinggangmu tetap berikat Yang kedua highlight lah pelitamu tetap menyala Pelitamu tetap menyala Yang ketiga highlight lah menanti-nantikan Menanti-nantikan Highlight yang pertama Berikat pinggang Itu artinya prepare and get ready Artinya itu Prepare and get ready Kalau kamu punya pesta Atau kamu graduate Berusaha mengikuti setiap akademis Akhirnya di semester delapan Aduh waktu yang dinanti-nantikan I'm graduating and one step closer I'm getting married Kamu menanti-nantikan Juga dengan pesta Yang kamu sudah pikirkan dekornya Kamu sudah pikirkan tamu undangannya Warnanya Dress code-nya Kamu undang orang-orang Nah orang yang datang ini ya Kalau misalnya mereka prepare Mereka sesuaikan dress code-nya Kamu pasti happy kan Tapi coba Di graduation-mu Atau di pestamu Orang yang datang itu Enggak prepare Orang yang datang itu Enggak peduli dress code-mu apa Padahal di pestamu Nuansanya sudah dipikirkan Nuansanya itu adalah Hutan-hutan Dengan daun Yang konsepnya adalah forest gitu ya Tiba-tiba Ada satu orang datang dengan pakaian robot How do you feel? Orang ini enggak prepare Orang ini ruin the whole concept Kamu enggak akan senang dengan orang yang enggak prepare Orang yang diajak hiking Kamu enggak pernah hiking seumur-umur Dan akhirnya kamu planning untuk hiking Itu pun dengan segenap keberanianmu Kamu mau mendaki gunung Semeru Gimana sih cara bacanya? Semeru Nah Kamu pengen daki gunung itu Terus Kamu hunting sepatu Kamu cari tas ransel Kamu mau camping gitu ya Dari H minus berapa Kamu sudah wanti-wanti Kamu cek cuacanya Nah temen yang lu ajak pergi Kamu lebih senang kalau temennya itu punya excitement yang sama Atau temennya itu Kayak Pengen enggak pengen gitu loh Enggak prepare Rasanya gimana? Orang yang enggak niat Dia enggak prepare Lu tanyain H minus 3 loh ya Udah mau berangkat loh ya Eh lu udah packing belum? Hah jangan kan packing sepatu aja Gue masih enggak Loh terus lu rencana pakai apa? Ya paling pakai high heel yang 2 cm That will kill the fun right? Lu tuh kayak berasa Ini orang niat enggak sih? Lu pasti langsung punya ketakutan Oh kayaknya trip gue kali ini enggak fun deh pergi sama orang ini Enggak prepare Orang yang kalau prepare Itu niat Katakan sama-sama niat So waktu kita niat Maka kita akan menyediakan waktu So waktu kita niat Kita enggak akan kasih sisa-sisa saudara-saudari So waktu kita menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita Kita enggak akan alasan capek Untuk berkomunikasi sama roh kudus Kita enggak akan beralasan terlalu sibuk Kita enggak akan beralasan Enggak punya Enggak punya tuntunan Gue enggak tahu gimana caranya Cg gue enggak pernah ngajarin Cg gue enggak pernah remind gue Cg gue enggak pernah check on me gitu loh Oh gue enggak punya peng-coveran Gue enggak punya mentor Orang kalau niat Baca Alkitab enggak ngerti pun dibaca terus Doa enggak dapat apa-apa pun maksa terus Worship valus pun tetap aja nyanyi Sampai Tuhan tuh bilang Aduh boho deh gue cepetan jawab doa lu lah Daripada lu nyanyi terus Itu loh yang namanya niat prepare Untuk menyambut Tuhan Untuk berjaga-jaga Untuk melihat pemakaian Tuhan dalam hidupmu Prepare Jangan niatnya dipakai Tuhan pas altar call doang Enggak prepare Kiranya dengan altar call Dengan penumpangan tangan dengan rebah Wow beres dah Ini modalku untuk melayani Tuhan Enggak bisa Harus niat Masa sih lu hiking Lu enggak punya usaha untuk siapkan sepatu Terus lu bilang Halah paling temen gue bohot Nanti hamilus satu dia cari pinjaman buat gue Boro-boro Bisa-bisa dia cancel Bilang lu enggak usah ikut Harus ada niat Harus prepare Berikat pinggang Get ready to work Hamba ini ya Kan tunggu Tuhannya pulang Dia hamba di rumah Waktu dia bilang berikat pinggang Berarti dia tuh kayak Ilustrasinya ya Wah sing-singkan lengan Dia enggak Pakai baju yang rempong Dia pakai gaun yang panjangnya 10 meter How to get to work Dia sing-singkan lengannya Dia niat dia prepare Dan pelitanya tetap nyala Karena dia tahu Kalau pelitanya nyala Tuhannya bisa temukan Ah dimana rumahnya Bisa segera Dapat jalannya Untuk mengetok pintu Pelita zaman dulu sama zaman sekarang beda Kalau zaman sekarang Lu nyalain aja saklarnya Enggak usah di cek Enggak usah di maintain Sewaktu dikatakan pelitamu tetap nyala Artinya maintain Yang pertama prepare Yang kedua maintain Kan hambanya itu harus ngecek Zaman dulu bukan pakai seraklar Kalau dihidupin Ya hidup terus Sampai lu gak bayar tagihan Atau lu matiin Nyala terus Tapi zaman dulu Itu harus di cek ada minyak gak Kalau gak ada minyak ya gak nyala Jadi hambanya itu harus tongkrongin Stand by Di pelita itu Jangan-jangan minyaknya udah mau habis Dia isi lagi Minyaknya mau habis Dia isi lagi Itulah maintenance Jaga hadirat Tuhan Di dalam hidupmu Itu perlu maintenance Unless Anda mau kehilangan hadirat itu Unless Anda mau putus hubungan dengan Holy Spirit Gak perlu di maintain Tapi engkau perlu jaga Engkau perlu lihat minyak di dalam hidupmu Engkau perlu lihat pengenalanmu akan Tuhan Apakah pengenalanmu akan Tuhan itu selalu adalah Tuhan yang menjawab doaku Tuhan yang memberikan aku mujizat Tuhan yang ada di angin dan badai dan api Apakah pengenalanmu melulu seperti itu dan tidak bertumbuh Tuhan bahkan ada di angin sepoy-sepoy Engkau selalu di badai Tuhan ada di air yang tenang Tuhan ada di gerimis Engkau selalu dengan tander Tuhan berbicara kepadamu Di dalam ketenangan Di pagi waktu kamu bangun Di siang waktu kamu pergi ke kampus Di sore waktu kamu perjalanan pulang Di malam hari selesai kamu mandi Waktu tidur Waktu mimpi Tuhan berbicara denganmu Kamu menjaga tidak pendengaranmu Kamu kenal tidak suara gembalamu Kamu isi tidak hidupmu dengan minyak Dengan apa yang Tuhan katakan Bukan hanya mencari manusia Aduh Kayaknya ya Kalau aku doa itu Tidak terima apa-apa Mendingan aku tanya CGL ku deh Kayaknya dia bisa dengar suara Tuhan Jangan salah saudara-saudari Roh Tuhan yang diberikan padaku Adalah roh Tuhan yang sama diberikan padamu Yang percaya katakan amin Sama Roh yang perkasa Roh yang dasyat Roh yang luar biasa itu Ada padaku dan ada padamu Kalau saya bisa mengenal Tuhan Dari waktu ke waktu Dengan sisi yang berbeda Kamu pun bisa Kalau saya bisa mendengarkan suara Tuhan Dan direction dan instruksi Dan guidance Tuhan Dari waktu ke waktu Kamu pun bisa Jaga itu Jangan tunggu hari minggu Jangan nunggu kotbah Tapi biarlah engkau maintain Dan yang ketiga menanti-nantikan A good steward menanti-nantikan Karena Tuhannya pergi ke perkawinan Kalau perkawinan kan seneng ya Pulang-pulang tuh pengen dengar ceritanya gitu loh Hambanya itu Enggak yang kayak Allah Enggak tahulah kapan pulang Namanya kawin Randaunnya enggak jelas Selesainya kapan Tergantung Course-nya 8 atau 10 Tergantung Hidangan penutupnya itu Jam berapa Dia enggak Dia enggak kayak Acu tidak acu Dengan kepulangan Tuhannya Dia tunggu Tuhannya Dia menanti-nantikan Yang pertama Prepare Yang kedua Maintain Yang ketiga Expect Ada ekspektasi Pingin Tuhannya Pingin Tuhannya pulang Pingin dengar cerita Tuhannya Tadi di pesta gimana sih gitu loh Pingin gitu loh Wah dengan seneng Tuhannya ketok pintu Langsung dibukain Menyambut Saudara-saudari Kalau Anda melakukan yang pertama Prepare Niat Dan Anda maintain Maka Jangankan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Kita enggak tahu kapan ya Tuhan itu datang loh Setiap hari minggu di tempat ini Saudara-saudari Kamu percaya amin Tuhan itu hadir sebelum kita hadir loh Tuhan itu menanti-nantikan umatnya Tuhan itu hadir sebelum kita datang Kamu siap menyambut enggak? Jangankah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Menyambut Tuhan di tempat ini aja Kamu siap enggak? Kalau kamu enggak prepare Kamu enggak maintain Selama Senin sampai Sabtu Kamu hidup seenaknya You think kamu bisa menyambut hadirat Tuhan di hari minggu? Kemungkinan besar Kamu hanya akan duduk PAW Mendekarakan kotbah Terus kamu pulang yaudah Rutin Check lock setiap minggu Tergantung Kadang Ada lagu Yang mengena di hati banget Wah Ini berbicara banget Semuanya itu tergantung Enggak dalam keadaan stand by Enggak dalam keadaan yang subur Enggak di maintain sih Enggak niat sih Makanya kalau datang Lihat orang lain yang diberkati Heran Kenapa gue pulang enggak dapat apa-apa Ngelihat orang Yang bisa memberikan terbaik Di dalam pujian dan penyembahan Dan bisa berdoa Mengerang Lu terheran-heran Kenapa dia bisa Gue enggak bisa ya Karena kenapa Enggak prepare Enggak maintain Enggak berjaga-jaga You don't host that presence Enggak menjadi good steward Of God's presence in your life Dari Senin sampai Sabtu Ya jangan berharap Secara instan Minggu Dengan bergantungkan harapanmu Kepada WL di depan Gantungkan harapanmu Kepada kotba yang disampaikan Bergantung harapanmu Kepada siapa yang duduk di sampingmu Kadang terpengaruh Kalau duduk di samping kusyuk Lu ikut kusyuk Duduk yang di samping Suka bahas yang lain-lain Lu jadi terganggu Semuanya tergantung keadaan Harusnya army of God di tempat ini Enggak tergantung keadaan Datang itu sudah Beber Maintain Expect Dan secara Merata-rata Tuhan bekerja di tempat ini Melawat setiap orang Dan keluar dari tempat ini Setiap orang hidup berkemenangan Come on From time to time Anda harus mulai melihat Ini dimenangkan Tuhan di area hidupmu Ini diberikan Tuhan di area hidupmu Ini dipercayakan lebih besar di area hidupmu From time to time Don't you want to see that? Don't you want to see that? Effortless though Maksudnya effortless itu bukan dengan kekuatanmu Tapi dengan menjadi good steward Menjaga hadirat Tuhan Then you host that presence Kemana pun engkau pergi Jadi sungai yang mengalirkan air kehidupan Engkau menanti-nantikan Dan hari minggu engkau datang Selalu engkau di renew Selalu engkau di refresh Selalu engkau berjumpa dengan Tuhan Selalu engkau encounter Tidak ada lagi sharing Tidak ada lagi keluhan-keluhan Yang bilang Iya Di youth kalau ibadahnya itu Ada masalah Mereka jadi down Kalau lagi bergumul Rasanya berat Engkau ada lagi Engkau ada lagi Karena kenapa Orang yang menyambut hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan terlebih besar dari masalahmu Tuhan terlebih besar dari beban beratmu Tuhan terlebih besar dari apapun yang kau hadapi Bahkan badai sekalipun Amen Amen Lanjut Di ayat yang ke-37 dan ke-38 Kita berhenti di dua ayat lagi Kita baca sama-sama Dengan suara yang terbaik Satu, dua, tiga Berhenti di sana Hamba yang menantikan Tuhan Itu Itu posisinya itu seperti Di pekerjakan Benar? Dia jadi hamba Ada waktu kita pikir Jadi hamba itu kok Sepertinya lebih rugi ya Disuruh berjaga-jaga Disuruh menantikan Harus prepare Harus maintain Harus expect Tau gak Kalau yang jadi Tuhan Adalah God Almighty Kalau yang jadi Tuhan Adalah Tuhan Yesus yang ku kenal Apa yang diminta dari aku Untuk prepare Maintain Dan expect Apa yang aku harus kerjakan Itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan Sewaktu Tuhannya pulang ke rumah Apa yang dikatakan firman ini Gantian Oh my goodness Tuhannya yang mempersilahkan Hambanya duduk Dan Tuhannya yang pasang apron Setan Tuhannya yang melayani Isn't that amazing That's our God Tuhan kita bukan Tuhan yang Disugui makanan Tuhan kita bukan Tuhan yang Minta imbalan baik Balik Kamu minta kesehatan Sebagai imbalannya Aku minta Anakmu Gini-gini Tuhan kita bukan Bukan begitu Tuhan kita itu bukan persugihan Tuhan kita itu tidak meminta Apa-apa dari kita Hanya Tuhan itu meminta kita Bertumbuh dewasa That's it Tidak diminta sesuatu yang Susah daripadamu untuk berikan Apa yang diminta daripadamu Itu pun untuk menguntungkan dirimu Apa yang kau harus lakukan Sebagai sebuah komitmen Itu pun tidak menguntungkan Tuhannya Apa yang diminta daripadamu Pun pada akhirnya Setelah kau prepare Setelah kau maintain Setelah kau expect Engkau datang ke tempat ini Engkau baca firman Tuhan Senin sampai Sabtu Engkau mengenal pribadinya Dari waktu ke waktu Dan bertumbuh semakin dewasa Dan sampai ke tempat ini You think Engkau yang dilayani Setelah kau berjumpa Dengan hadirat Tuhan Holy Spirit minister Engkau di berkati Engkau melihat kemuliaan Tuhan Engkau dilayani Bukan Tuhan yang baik? Kita menantikan Tuhan yang datang Bukan Tuhan yang kejam Kita menantikan Tuhan yang datang Bukan Tuhan yang di dalam sosok leader Kita pikir ya Oh kalau hamba Servant Then ada master Servant Then ada leader Kalau leader konsep dunia It's far from serving It's like the way extreme opposite from serving Leader boss Mana ada boss yang melayani Boss bisanya nyuru-nyuru Order perintah Menuntut Tapi Boss versi kerajaan surga Tuhan yang kita layani Yesus Yang sebagai master di dalam hidup kita Sebelum kedatangannya yang kedua kali Kedatangannya yang pertama kali pun sudah membuktikan Kedatangannya yang pertama kali 2000 yang tahun 2000 tahun yang lalu Apakah datang untuk memerintah? Datang mati di atas kayu salib Saudara-saudari Datang untuk memberitakan kebenaran Capek Sampai sudah matahari tenggelam Beribu-ribu orang mengikuti dia Apakah Tuhan mengatakan aku mau me time? Masih pikirin Orang-orang ini makan apa? Diangkatnya lah Dua Dua berapa? Dua ikan lima roti Lima roti dua ikan Diangkatnya lah lima roti dua ikan Di akhir daripada pelayanannya pun setelah memberitakan Setelah berkotbah ucapan bahagia Setelah orang-orang mendapat makanan rohani Itu pun gak disuruh purang Masih dilayani Dikasih makan Sudah dikasih makan Dikasih tapau Right? Sisa berapa bakul Dari lima roti dua ikan Dari keterbatasanmu Dari keterpurukanmu Dari masalahmu Itulah lima roti dua ikanmu Maukah engkau mengangkatnya dari Senin sampai Sabtu? Maukah engkau dengan jujur mengatakan Aku kering Tuhan Tapi Aku tidak akan keluar daripada ruangan ini Sampai aku menerima air kehidupan Karena engkau sumbernya Engkau pengharapanku Tidak bisa kutemukan daripada tempat lain Aku tidak akan berjumpa dengan manusia Sebelum aku berjumpa dengan engkau Tuhan Will you do that? Maukah engkau mengangkat lima roti dua ikanmu? Karena percayalah Keterbatasan, keterpurukanmu Sewaktu engkau angkat Bukan hanya cukup untuk engkau selesai dari masalahmu Tapi engkau akan memberi makan Kepada lima ribu orang Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Jangan main matematika sama Tuhan Jangan kalkulasi sama Tuhan You will never be able to comprehend Kamu tidak akan bisa memahami kedalamannya Kamu tidak bisa punya doktrin matematika sama Tuhan Kamu tidak bisa hitung-hitungan sama Tuhan Kamu pikir Gua rintis usaha dulu Gua off pelayanan Gua gak bisa CG Soalnya pemimpin gua tuh kayaknya gua lebih dewasa Gua mendingan aktif di pelayanan Tapi CG gua bolong Lu jangan hitung-hitungan sama Tuhan Probably your map in life Gua gini, gua gini, gua gini, gua gini Kalau kamu mau mempertahankan lima roti dua ikanmu Kamu gak mau serahkan ke Tuhan Kamu mau dengan caramu sendiri Lima roti dua ikanmu tidak akan memberimu makan Dan tidak akan memberkati lima ribu orang Tapi akan jadi basi dan jamuran Busuk di dalam hidupmu Jangan kalkulasi sama Tuhan Tapi serahkanlah itu Maka percayalah Lima roti dua ikanmu Akan Tuhan ambil Hambaku yang setia A good steward Dan Tuhan akan layani kamu Tuhan akan pakai hidupmu Pemakaian Tuhan akan nyata di dalam hidupmu That's the kind of master he is Tuhan seperti itulah Yang sewaktu pulang Dia mempersilahkan hamba-hambanya duduk Duduk, 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 duduk Dia mempersilahkan mereka makan Dan dia melayani hamba-hambanya Taruh tanganmu di hatimu Katakan thank you Jesus Sekali lagi thank you Jesus Kita lanjutkan Dua ayat berikutnya 39 sampai 40 Kita baca sama-sama Hitungan ketiga Satu, dua, tiga Orang yang tidak berjaga-jaga Dia akan menganggap Tuhan itu adalah pencuri Dua ayat ini Itu berbeda dengan Empat ayat sebelumnya Empat ayat sebelumnya Tuhannya adalah dilambangkan sebagai Tuhan yang akan datang kedua kali Tapi dua ayat ini Ilustrasinya Di switch positionnya Kitalah Tuhan rumahnya Tuhan Yesus datang tidak tahu kapan Bapak di surga saja yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi orang yang tidak berjaga-jaga The bad steward Dia akan mengatakan Tuhan seperti pencuri Dia akan terkejut-kejut Dia tidak siap, dia kaget Dia bilang datang untuk bongkar Orang yang tidak siap Dan tidak menjadi good steward Yang tidak berjaga-jaga Yang tidak maintain Hadirat Tuhan dalam hidupnya Ya pantas Karena yang dibongkar adalah dosanya Dan dihakimi Maukah Di dalam hidupmu Engkau selalu melihat Tuhan Adalah Tuhan yang engkau nanti-nantikan Jangan sampai hidupmu bergeser Dan didapati engkau terkejut Dan engkau mengatakan Pencuri Membongkar rumahku Mengambil semua dari punyaku Salah persepsi Betul Tuhan datang tidak tahu kapan waktunya Tapi biarlah kita didapati Bukan mengatakan pencuri Yang membongkar dosa kita Dan menghakimi kita Dan melemparkan kita ke api neraka Tapi kita harus terus siap Amen Dan ada gambaran Hamba yang baik Kita lihat sama-sama Ayat 41 sampai 44 Siapakah hamba yang baik ini Kita teladani yuk sama-sama ya Satu Dua Tiga Ulangi lagi Tiga Satu Dua Tiga Berbahagialah Aku berkata kepadamu Inilah hamba yang baik Inilah the good steward Saya highlight beberapa kata Pengurus rumah yang setia dan bijaksana Kemudian diangkat Tuhannya menjadi kepala Memberi makanan kepada mereka Pada waktunya Pengurus rumah yang setia Sebelum dia diangkat Jadi kepala Atas hamba-hambanya Dia adalah pengurus rumah Yang setia dan bijaksana Katakan aku pengurus rumah Uruslah dirimu sendiri dulu Yang dikatakan ini adalah Baik Allah Ini adalah rumah Allah Apa engkau mengatur Mengurus hidupmu Sedemikian rupa Sehingga engkau dikatakan Bijaksana Apakah engkau mengatur Waktumu sedemikian rupa Sehingga engkau dikatakan Bijaksana Apakah engkau menjadi Telatan dan bukan Menjadi batu standungan Sehingga engkau dikatakan Baik Apakah mulutmu Tidak serong dan Tidak bergosip Sehingga engkau dikatakan Baik Uruslah hidupmu Terlebih dahulu Sebelum engkau Diangkat menjadi Kepala Dan mengurus Hamba-hamba yang lain Sebelum engkau Diminta untuk Memimpin Orang-orang yang Tersesat Untuk kembali Kepada jalan yang benar Sebelum engkau menjadi Kepala untuk diutus Kemanapun engkau pergi Dan membawa Keselamatan sampai Ujung bumi Uruslah rumahmu Terlebih dahulu Uruslah hidupmu Terlebih dahulu Time management Anger management Character management Buah-buah roh Apakah engkau sudah Mengaturnya dengan baik Karena tidak mungkin Engkau bisa menjaga Hadirat Tuhan Di dalam hidupmu Kalau mulutmu serong Tidak mungkin Engkau bisa menjaga Hadirat Tuhan Dalam hidupmu Kalau kamu Hutang sana sini Tidak mungkin Jagalah rumahmu Terlebih dahulu Sehingga rumahmu Siap diisi oleh Hadirat Tuhan Dan memberi makan Kepada hamba-hamba Dengarkan baik-baik Setiap army of God Youth yang menjadi Good steward Yang hari ini Tidak akan mengkotak-kotakan Hidupnya Dan akan hidup berjalan Dengan roh kudus The year of the Holy Spirit Saya berkata Di dalam nama Tuhan Yesus Akan ada harvest Buah-buah roh Di dalam hidupmu Yang mengalir sampai Kepada setiap aspek hidupmu Yang percaya katakan Amen Sewaktu kau menerimanya Berilah makan Lakukanlah Apa yang Yesus lakukan Sewaktu dia pulang Dia persilahkan Hambanya duduk Dia persilahkan Hambanya apa Makan dan dilayani Yesus melakukan itu Yesus yang adalah Raja di atas Segala raja King of King God Almighty The Creator Serve Will you do the same? Engkau juga Berilah makan Berilah bantuan Jangan pelit Kalau ada yang perlu Ada yang butuh Selain daripada Engkau bisa memberikan Tawaran doa Kalau dia makan Satu minggu Sudah kepepet Satu hari Cuma bisa makan Satu kali Apa yang engkau lakukan Saudara-saudari Seiman Apakah engkau Memberikan Tumpangan kepada Yang tidak punya rumah Apakah engkau Memberikan makanan Kepada yang lapar Apakah engkau Memberikan pakaian Kepada orang Yang tidak punya pakaian Apakah engkau Melakukan prinsip Dasar kasih terlebih dahulu Sebelum engkau Berbicara tentang Pemakaian yang lebih besar Apa engkau Murah hati Memberi makan Jadilah orang Kristen Yang baik hati Saya senang Dengan kata Baik hati Kita banyak Mendengar Kata-kata besar Kita banyak Mendengar Tentang pengurapan Guasa Tapi Hai anak Tuhan Hai orang Kristen Are you kind Or you are just nice Nice and kind Is different Waktu kita Welcome home Teman CG yang baru Teman-teman yang baru Bertobat Di gereja Pastinya Tidak ada orang Yang welcome orang Dengan omong kotor kan I am happy To have you here Gak ada kan Everyone is Nice Tapi kalau engkau Berjalan bersama Dengan roh kudus Dan engkau menjadi The good steward Yang mengelola Yang pakai apron Dan siap melayani Kamu akan berjalan Satu langkah Lebih lagi To be kind Not just to be nice Because nice Is just casing Sopan tutur katamu Basa-basi Juga pintar banget Tapi to be kind Is an extra mile For you to care For that person For you to be real And to be true About your help About keberadaanmu Dalam hidup orang itu About engkau Memperjuangkan Dan mempertahankannya Sewaktu dia mau jatuh Sewaktu dia tersandung Sewaktu dia melakukan Kesalahkan Baiklah Kesalahan Saudara-saudari Seimanmu Engkau juga merasa Sepenanggungan yang sama Yang akan ditimpakan Ke atas kepalamu Sehingga engkau Bersyafat dan berdoa Supaya tidak Tidak jatuh Lebih jauh di dalam dosa Dan engkau datang Dan menegurnya Tahukah bahwa Firman Tuhan mengatakan Orang yang tahu Kesalahan Saudara-saudari Seimannya Tapi tidak menegur Engkau juga menanggung Kesalahan yang sama Tapi saat engkau Memberi makan You're not just being nice But you're being kind Jadilah orang Kristen Yang kind Yuk Bilang sama temannya Siapapun mau belakang Terserah Bukan sebuah sindiran Tapi ucapan profetik Katakan Let's be kind Hallelujah You learn something Yeah you learn something Ayo Jadi army of God Yang bukan cuman Dunia tahu Anak muda Yang on fire Melayani Bukan Army of God Adalah anak muda Yang on fire Menyebarkan kebaikan Tuhan Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Kemana Yang pergi kemana-mana Yang mengambil S2 nantinya Di belahan dunia yang berbeda Di samudera yang berbeda Yang pulang ke kampung halamannya Dan merintis GMS Yang ketemu dengan orang-orang bisnis Dan opportunity Untuk expand bisnismu Engkau dikenal sebagai orang yang Baik Simple ya Baik Kita loh Kalau misalnya Dapat Rekomen Dari Orang Untuk Diperkenalkan kepada kita Terus dibilang begini Disini udah muncul Time's up Time's up Saya masih Saya masih harus berkotba Kira-kira 45 menit lagi Bilangin belum pulang bro Bilangin sama temennya I'm sorry I have so much to share with you Bisa ya kita bertahan sebentar lagi ya Bisa ya Coba ya Kalau orang ini ngomong begini Udahlah Gue kenalin lu sama orang ini ya Lu pasti seneng sama dia Udahlah orangnya baik Wiss baik Lu meremai Baik orangnya Ya apa rasanya Adem di hati bukan Adem di hati Baiklah orang Kristen Itu bukan cuma dikenal Radikal Berjalan dalam kebenaran Tapi kembali lagi kepada prinsip dasar kasih Memberi makan You need to be kind Baik orangnya CGL ku baik Aduh pemimpin ku baik Seneng ya dibilang gitu ya Memberi makan Katakan sama-sama memberi makan Dan inilah contoh hamba yang jahat The bad steward Apa yang dia lakukan Kita baca sama-sama Dan ini perikop yang terakhir Kita baca 44 sampai 48 Suaranya gak berkurang Ayo kita baca sama-sama Satu dua tiga ayat 44 Empat tujuh Katakan amin Dia tidak tahu kapan Tuhan yang akan pulang Katakan kompromi Dia meraba-raba Dia pasti Dalam keadaan tidak nyaman Kalau Tuhannya pulang Dia pasti lagi melakukan hal-hal yang Tidak bisa dipertanggungjawabkan Dia kompromi Penjaga hadirat Tuhan Come on the good steward Jangan sampai Kamu itu meresponi Hidupmu Dengan Kalau gue stres Gue iainlah ajakan kedugem Kalau gue gak tahan Gue minum Kalau gue sudah gak punya pilihan Gue pinjam Kalau gue harus mempertahankan ego Terpaksa gue harus tampil Di luar daripada kemampuanku Itu adalah orang yang kompromi Orang yang mengutamakan keinginannya Orang yang tidak mau Berjaga-jaga Dan mengizinkan proses Di dalam hidupnya Dia mau lawan proses Dia gak mau dibentuk Dia mau menyenangkan Secara sementara Dagingnya Pasti orang yang seperti itu ya Orang yang kompromi itu Embel-embel di belakangnya Pasti punya pikiran Masih ada pikiran baiknya Masih ada sedikit Ntar deh bertobatnya Ntar deh Gue mau pakai Ini uang yang seharusnya Buat perpuluhan Tapi ya Oh karena mau tampil maksimal Dipakai untuk shopping Ntar deh Bulan depan Perpuluhan gue Gue tambahin Selalu ada kata Ntar Ntar Hai hamba yang tidak setia Engkau kompromi Dengan apa yang harus Engkau lakukan Diperlukan A complete obedience Right now Sebuah ketaatan yang harus Engkau lakukan Di kairos Di waktu Itu juga Tidak bisa Engkau tunda-tunda Engkau tidak bisa katakan Engkau tahu kapan Tuhan ku pulang In the meanwhile I don't know where He will come back Then I'll do whatever I want Nanti kalau pulang Nah ini ada sebuah perspektif Yang tidak terucapkan Nanti kalau pulang Baru deh gue pikir Ntar gimana Pada saat itu Pasti bohong Dan pada saat itu Dia memukul Hambanya laki-laki Dan dia memukul Hambanya perempuan Hai saudara-saudari Army of God Youth Janganlah engkau pukul Saya tidak berbicara Dengan fisik Saya tidak berbicara Engkau berantem Bukan berantem Pukul-pukulan Sama orang lain Tapi Engkau bisa memukul Hamba-hamba Perempuan dan laki-laki Dengan mulutmu Dengan hatimu yang membenci Dengan hatimu yang kepahitan Engkau sudah membunuh orang Engkau sudah memukul orang Janganlah serong mulutmu Janganlah serong lidahmu Janganlah engkau kurang-kurangi informasi Jangan engkau tambah-tambahi informasi Punya integritas hati Apa yang muncul dari mulutmu Itu ada dalam hatimu Harus sinkron Pikiranmu, batinmu, dan mulutmu, dan tingkah lakumu Katakan amin Semuanya harus sinkron Jangan engkau belak-belak Karena Tuhan belak-belak Sama orang yang juga belak-belak Kamu mau Tuhan delay Janjinya Kamu mau Tuhan belak-belak Untuk menunjukkan jalan keluar di dalam hidupmu Jangan belak-belak di dalam hidupmu Kalau engkau salah Katakan sorry Kalau engkau berterima kasih Katakan thank you Jangan terlalu tinggi gengsimu Dan jangan hanya karena mempertahankan ego dan pride-mu Ada hal-hal yang harusnya engkau ucapkan Engkau maafkan Dan engkau let go Engkau pertahankan Karena engkau mau orang itu tahu rasa Urusan orang itu tahu rasa apa enggak Rasanya bukan dari lu Rasanya dari Tuhan Biarkan Tuhan yang menghakimi dan Tuhan yang mengadili Bagianmu adalah Memberikan kehidupan Bukan memberikan pukulan Atau kematian Are you with me? Is there amen in this place? Ada amen? Janganlah kita memukul Hamba laki-laki dan perempuan Karena sewaktu didapati oleh Tuhannya Sewaktu didapati oleh Tuhan Kalau hidupmu menjadi batu sandungan Hidupmu jadi gunjang-ganjing di kampus Dikatakan orang ini di gereja sama di kampus Hidupnya beda Topengnya beda Bisa-bisanya ya Orang itu pelayanan di gereja Tapi Waktu ngeliat dia beli pentol Dia lagi ngerokok Bisa-bisanya ya Liat orang ini itu di CG Sharing kebaikan Tuhan Menguatkan orang Tapi Waktu satu mobil sama dia Syok kaget disalib Orang langsung Anggernya Buah-buah rohnya itu Gak ada Sewaktu kamu jadi batu sandungan Dan kau gak jadi teladan Jangan main-main sama hidupmu Kita jadi anak Tuhan No space for you To have different identity Sewaktu kamu jadi anak Tuhan Jadilah anak Tuhan di rumah Dan jadi anak Tuhan di mana-mana Jadilah the good steward That hosts God's presence That people see God's life in you Jangan bunuh orang Dengan menjadi batu sandungan Jangan pintar buat caption di sosial media Tapi Caption hidupmu semuanya miring Jangan hanya positif Hanya untuk Untuk dinilai secara permukaan dan casing Tapi harusnya Hidupmu Dilihat orang Dan orang bilang Aku mau sesuatu yang ada dalam hidupnya Yang tidak bisa aku ditemukan Yang tidak bisa aku temukan di diri orang lain Ada jawaban dalam hidupnya Ada kesembuhan dalam hidupnya Aku semakin cinta Tuhan Dan aku semakin pingin kenal Tuhan yang dia kenal Seperti Daniel Sewaktu dia dihimpit Dia harus menyembah Sewaktu dia harus dilempar ke api Ke gua singa Sewaktu dia dibenci sama raja-raja Di jaman Darius Belsajar Semuanya itu Dia tetap menjaga hadirat Tuhan Dia naik ke loteng Dia menyembah dan doa army of God Kalau nanti bulan-bulan ke depan Kita ngomong topik yang berbeda Kita tidak lagi Dalam topik doa dan penyembahan Angkatlah komitmenmu hari ini Bahwa doa dan penyembahan akan jadi lifestyle Dan kau akan menjadi good steward Orang-orang yang menjaga hadirat Tuhan Sama-sama katakan amin Dan berikan tepuk tangan Tuhan Mari kita bagi pendiri Saya percaya Kepada yang banyak diberikan itu akan dituntut Kepada banyak yang dipercayakan Itu lebih banyak lagi dituntut Dengarkan baik-baik Diberikan kepadamu Dan dipercayakan kepadamu Dipercayakan adalah porsinya lebih berat Orang yang tahu dan tidak melakukannya Mereka akan dipukul banyak Tapi bagi yang tidak tahu Dan tidak melakukannya Mereka juga mendapat pukulan Tapi sedikit Dengarkan baik-baik Pelingamu sudah mendengarkan firman Tuhan Berarti kamu sudah tahu Hatimu Sudah ditabur oleh firman Tuhan Berarti kamu sudah tahu Saya berdoa Engkau pulang dari tempat ini Engkau jaga dengan baik Engkau menjadi pengawas pelayan Pengelola yang setia dan bijaksana Jangan sampai engkau dibukul Dan jangan sampai Engkau dibuang senasib Dengan orang yang tidak setia Karena engkau Baiklah didapati Baik Bijaksana Dan setia Irawan naikkan satu lagi Sampai jumpa